Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'duh Pemirsa apa kabar anda semuanya Semoga tetap Dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat ya dalam menjalani Aktivitas hariannya dan Kami doakan kalau hari ini ada yang Agak kurang sehat Agak sakit-sakit pilek-pilek demam-demam manja Kami doakan ya supaya Kira-kira bisa menjalani ujian Yang Allah berikan kepada kita semua Dengan sabar, ikhlas dan akan menjadi Berbuah pahala untuk kita semua ya Amin amin ya Rabbul Alamin Tapi pemirsa kita kembali lagi di kesempatan Kali ini di podcast muslim Seperti biasa nih pemirsa Di dalam program ini nanti kita akan bacakan pertanyaan Kemudian akan kita bahas Dan akan kita kupas secara tuntas Bersama narasumber kita Ada pun di kesempatan kali ini Telah hadir ya di studio Tamu kita Narasumber kita Yang nanti kita akan berbincang-bincang Ya bersama Ustad Muslim Maslan Emma Kita akan sabar terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah Selamat sehat Waalaikumsalam Hari ini Pak Ustadz kita akan membahas Berkaitan dengan masalah pendidikan anak Dan juga masalah game Nah ini zaman sekarang nih Apa ya Istilahnya Orang tua itu gak mau ribet kadang Ustadz Anaknya nangis Anaknya apa Kasih Tep HP Nah Sekarang di rumah Ustadz Bukan hanya satu dua aja Kalau ada Isi keluarganya empat Lima Rata-rata udah punya semua kayak gini Bahkan yang baru meletek Yang baru lahir Lombrojol aja Udah bisa megang Kasih Nah Nah Untuk diam gitu Nah Apakah pendidikan seperti itu bagus Nanti akan kita bahas Satu persatu Ustadz Sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Ustadz Taib dan sebelum itu juga Pak Ustadz kita ucapin terima kasih Bila om pemirsa Ustadz ya Taib Nah pemirsa dimanapun Anda berada Kami ingin ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Ya kepada Seluruh pemirsa Terkhusus bagi Anda Yang telah mempercayakan Infa Anda kepada kami Ya dengan infa Anda tersebut Ya Alhamdulillah Kami masih bisa bersiaran Dan kami masih bisa Menyebarkan dakwah Melalui media Salam Televisi Maupun Radio Arisala FM Kami ucapkan sekali lagi Terima kasih yang sebesar-besarnya Dan kami juga masih mengajak Bagi Anda yang ingin Ya berinfa Untuk Melancarkan Ya siaran kami Silahkan kirimkan Infa terbaik Anda Ke nomor rekening Salam Televisi Yang tertera di layar kaca Anda Dan pemirsa kami ucapkan Sekali lagi Jazakumullahu khairan Taib Dan kami juga masih mengajak Bagi Anda yang ingin bergabung Di kesempatan kali ini Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan pembahasan kita Maupun tidak Silahkan di 061-79-442-82 Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp Di 0852-779-922-02 Taib Oke Ustadz Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk Di kesempatan kali ini Pak Ustadz Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya nih Ustadz Saya memiliki anak yang terlalu candu Dengan game online maupun offline Jadi kami buat kesepakatan Nah jika si adik rajin sholat dan ngaji Nah papa nanti akan kasih main game Pertanyaannya apakah cara seperti itu dibolehkan Untuk dilakukan ya Ustadz Karena teman saya bilang bahwa itu kebiasaan yang buruk Yang bisa merubah niat si anak Kemudian bagaimana sih kira-kira cara kita Menjauhkan si anak dari kecanduan game tersebut Dan adakah kegiatan yang bermanfaat Dan menyenangkan untuk anak-anak Yang diajarkan dalam sesuai syariat Islam Mohon penjelasan nih Ustadz Ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya Wal mursalin Wa ala alihi wa sahabi ajmain Ya pemirsa yang dirhamatullah subhanahu wa ta'ala Dalam tentang pendidikan anak Adalah satu kewajiban bagi kita Sebagai orang tua Karena kata Rasulullah s.a.w. Maka setiap kita adalah pemimpin Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Maka kata Rasulullah bahwa kita ini adalah seorang pemimpin Dan pemimpin akan bertanggung jawab kepada Apa yang dipimpinnya dan siapa yang dipimpinnya Jadi seorang tua maka dia bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin yaitu anak-anaknya Maka juga Allah s.w.t mengatakan Maka kata Allah s.w.t Maka hendaklah kamu takut kepada Allah s.w.t Seandainya kamu meninggalkan di belakangmu nanti Adalah anak-anak keturunan-keturunan yang lemah Lemah disini adalah lemah agamanya Lemah keimanannya kepada Allah s.w.t Maka hendaklah bagi kita senantiasa berfikir ketika melihat anak kita Mendidih anak kita bagaimana kita meninggalkan mereka nanti setelah kita tiada di bumi ini Setelah kita dicabut nyawanya Maka kemudian mereka dalam kondisi yang kokoh imannya Kondisi yang kokoh ini adalah kan Tidak kemudian ketika kita ingin merubah hari ini dan dia berubah Maka perlu waktu, maka perlu proses untuk menjadikan dia dari satu fase ke fase yang lain Sehingga kemudian dia menjadi satu sosok anak yang dewasa yang beriman kepada Allah dan kokoh keimanannya Nah masalah tentang game online pendidikan yang kemudian sekarang merebaknya gadget HP di tengah kaum muslimin Di tengah kita dunia sosial sekarang Dengan mudahnya pertemuan Kemudian majelis-majelis Yang tidak Meninggalkan HP Atau handphone sekarang ini Baik mereka yang Anak kecil Ataupun sampai kalangan dewasa orang tua Jadi bagaimana kemudian seorang muslim yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu dikatakan adalah Min husni islamil mar'itarkuhu malayani Bahasanya seorang yang beriman baik kepada Allah SWT adalah mereka orang yang senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya Jadi begitu juga sama ketika kita mendidik anak Boleh gak kita memberikan reward Karena dikatakan kalau kita melihat ayat-ayat Allah SWT Bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah senantiasa mengatakan Adanya neraka dan adanya surga Adanya berita gembira dan ada ancaman Maka salah satu contoh dikatakan Begitu ada anak ansar meninggal Maka ketika para sahabat mengatakan Ya Rasulullah ini orang baik Kata Rasulullah wajabat-wajabat Ketika ada orang yang meninggal lain dalam keadaan jelek Tidak melakukan amal soleh Maka kata Rasulullah wajabat-wajabat Maka dia wajib Yang pertama masuk neraka Dan yang kedua adalah wajib masuk surga Nah menunjukkan disini dikatakan Dalam istilah atau sigah Ataupun bentuk dari ayat Al-Quran Allah senantiasa memberikan reward berita gembira Bagi orang-orang yang Barang orang-orang yang senantiasa Berharap bertemu dengan Allah Maka hendaklah melakukan amal soleh Dan ketika melakukan amal soleh Maka dia masuk ke dalam surga Maka ini menunjukkan adanya hadiah Adanya reward Boleh Maka secara hukum dikatakan boleh Bahwasannya orang yang melakukan amal Contoh dikatakan Sahabat Rasulullah SAW Di antara mereka Dia mengatakan Wahai para sahabat Siapa yang bisa solat dengan khusyuk Maka dia akan mendapatkan Sorbanku Sorban ini adalah bentuk hadiah Sorban ini adalah perkara dunia Bentuk dari Aksesoris pakaian Bagi orang yang bisa melakukan solat khusyuk Maka dia akan mendapatkan sorban Tapi para sahabat mengatakan Aku gak bisa Ketika dia berusaha untuk khusyuk Konsentrasi Tapi kemudian di pertengahan solat Masih ingat juga Jadi menunjukkan disini Apakah boleh memberikan reward Maka secara hukum dikatakan adalah boleh Apalagi kemudian Kita mengiming-imingkan Kita menanamkan Kepada anak ini Bahwasannya ketika dia menjalankan solat Maka dia akan Awal ibadah yang pertama yang dihisap Menunjukkan ketika baik solatnya Maka dia akan masuk ke dalam surga Maka secara hukum hadiah bolehkah boleh Apakah kita kasih sepeda misalnya Atau kita kasih makanan misalnya Atau dikasih fasilitas Nah bagaimana ketika berbicara tentang happy Dekade berlakangan ini Banyak orang tua yang mengeluhkan Bahwasannya anaknya kecanduan Tentang happy Kemudian game online misalnya Atau karena dia candu luar biasa Kemudian kita batasi Boleh gak membatasi Maka secara hukum boleh Dan memberikannya yang berlebihan Juga tidak boleh Maka secara hukum tidak boleh Karena menyebukkan dirinya Kepada ketaatan kepada Allah SWT Jadi banyaknya orang tua yang mengeluh Pada saat ini adalah Susah untuk menarik hp dari anaknya Sementara dia game online terus Pertanyaannya yang memberikan fasilitas siapa? Yang memberikan fasilitas hp Orang tua yang memberikan hp Yang memberikan hp itu yang memberikan orang tua Kemudian kita Ngenes ya Ngenes ya apa Emosi Marah Karena anaknya game online terus Yang memberikan fasilitas internetnya Juga kita Juga kita Ini kadang-kadang kita satu sisi marah Satu sisi memberikan Fasilitasnya Jadi kalau ditanya di runtut Permasalahan ini Yang salah itu siapa? Pada asalnya adalah kita Kebanyakan Kita yang kemudian memberikan fasilitas Internet Memberikan fasilitas hp Sehingga kemudian dia dengan bebasnya Ketika kecanduan Kemudian kita yang ngeluh Ini yang menjadi titik masalah Maka bagaimanakah kemudian kita Membatasinya Kalau memberikan hadiah Kalau dia sholat Kalau dia membaca Kemudian baca Al-Quran Kemudian baru dibelikan Untuk main hp boleh Maka secara hukum boleh Karena dikatakan ini adalah Bagian dari perkara mubah Baik Sat Kalau kita boleh tahu Sat Sebenarnya batasannya itu Sampai semana sih Sat Apakah kita buat Nah Main Sekian menit saja Setelah itu Jangan main lagi Apakah seperti itu atau bagaimana Sat? Ya tetap saja Batasannya itu adalah Batasan yang tidak membuat dia lalai Dalam artian Kita berikan waktu yang cukup Spernya Kita berikan waktu Beberapa Misalnya kita sepakat di setengah jam Setelah setengah jam diambil Dan jangan kemudian Banyaknya waktu terbuang Hanya untuk hp Ya kan Kita lihat sekarang kan Mau anak-anak Ya kan Atau orang dewasa Itu sibuk dengan hp Yang selamatkan Betul Jadi kalau ditanya Baca Al-Quran dengan hp Pasti banyak yang megang hp Oke lah Mungkin sebagian mengatakan Oh sebagian adalah Menggunakan untuk Fasilitas sebagai Menyebarkan yang kebaikan Nah Ada juga dengan Banyaknya waktu yang terbuang Dengan perkara yang mubah Maka dikatakan Kata Ibn Qayyim Rahimullah Setan itu berusaha Untuk membuat perangkap Perangkapnya apa Menawarkan kita Untuk pekerjaan syirik Oh kayaknya berat Syirik untuk ditawarkan Ke kaum muslimin Kaum muslimin ini Kayaknya berat Karena mereka memahami Tentang bagaimana Mentahidkan Allah Ditawarkan untuk Melakukan dosa besar Oh kayaknya juga Enggak lulus Sampai ketika Iblis Setan Menawarkan tentang Bagaimana Menyebukan seorang muslim Tentang Perkara yang mubah Dan hp ini Main hp ini Adalah perkara yang mubah Pada asalnya Tapi kemudian Kita bisa lalai Dari beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Hati kaum muslimin itu Lebih enggan Mengambil mushab Ketimbang HP Karena sudah dilelaikan Tentang perkara yang halal Jadi Gitu juga Dengan anak Jangan terlalu Menyibukkan Dengan hp Sehingga Melupakan Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau begini Gimana Asad Karena kita mungkin Takut Memberikan reward Yaitu dengan Fasilitas handphone Katakan Jadi Kita hanya Memaksa anak itu Untuk belajar Terus gitu Tanpa Dibarengi dengan Imbing-iming Reward Kalau kau nanti Gini-gini Kasih HP Atau Kasih ini Artinya kita hanya Menekan anak Supaya belajar Karena Pasemu sekarang Adalah Pasu belajar Nanti Kalau kamu sudah Tamat sekolah Apa Mau jungkir balik Salto-salto Silahkan Untuk Pasu sekarang Kamu harus belajar Dari pagi Sampai malam Untuk mendapatkan Katakanlah Juara satu Boleh gak Ya secara hukum Memang Dikatakan Pendidikan itu Adalah Satu proses Satu proses Dan proses itu Apakah kemudian Kita harus memaksa Total Kadang-kadang Ada yang memaksa Total Kita dapatkan Orang tua yang kemudian Sampai anaknya Dipukuli Harus belajar Total Dari pagi Sampai Malam Misalnya Apakah boleh Maka Kita juga harus Mengenal dunianya Kadang-kadang Bagaimana Kemudian Para sahabat itu Bercanda dengan Anaknya Berarti Menunjukkan Ada waktu-waktu Kemudian Kita bercanda Bercengkrama Jadi Tidak Satu waktu Kemudian Kita press Untuk belajar Jadi ada Waktunya Bagaimana Kita menanamkan Kepada Anak-anak Kita itu Adalah Mereka itu Gemar Untuk Membaca Jadi memang Kita tanamkan Kepada mereka Dan kita Jelaskan Apa manfaatnya Biarpun Kadang-kadang Menurut kita Kayaknya Belum Paham Mereka Kalau kita Jelaskan Tapi Cobalah Jelaskan Kepada mereka Sama ketika Ibrahim Ketika Melihat Dalam Mimpinya Yang dikatakan Mimpi para Ambiya itu Adalah wahyu Dikatakan Dia melihat Menyembeli Anaknya Maka kemudian Dia mengatakan Wahai Ismail Anakku Yang masih kecil Aku melihat Dalam mimpiku Aku menyembelihmu Maka kata Ismail Wahai Bapakku Kalau seandainya Itu perintah Allah Maka lakukanlah Jadi Mengajak Anak itu Kadang-kadang Diskusi Biarpun Bukan kita Berbicara Satu Diskusi Yang terlalu Berat Menanamkan Rasional Kepada Anak itu Bagaimana Kemudian Oh Apa sih Manfaat Dari Membaca Kita Menanamkan Bagaimana Contoh-contoh Para ulama Yang kemudian Sampai pada Level-level Tertentu Yang masyur Misalnya Sehingga Kemudian Dia bisa Seperti itu Prosesnya Adalah Mentalak Buku Jadi Jangan Kemudian Iming-imingnya Adalah Kadang-kadang Gini Mas Ada Orang tua Yang ingin Melakukan Kebaikan Tapi Caranya Salah Contohnya Apa Misalnya Contohnya Harus Membaca Kalau enggak Nanti Matanya Buta Tujuan Untuk Membacanya Baik Tapi Menakutinya Salah Itu yang Banyak Kemudian Dilakukan Melakukan Melakukan Ini Harus Tidur Kalau enggak Nanti Apa Di Apa Di Ganggu setan Di Ganggu setan Di bawah setan Di bawah lari Dan sebagainya Jadi tetap saja Maka dikatakan Tetap saja jujur Memberikan hadiah Memberikan hadiah Juga Banyak ragam Jadi jangan hanya Satu ragam Dikatakan hanya HP terus Kesenangan HP Ini bagi anak Ini pasti Tapi jangan Kemudian Setiap Melakukan Kegiatan Yang positif Baik ibadah Ataupun Apa saja Kemudian Hadiahnya Pasti HP Tapi bisa Kemudian Pariatif Seperti Jalan-jalan Makanan Karena Dunia Anak Itu Yang Kedepannya Yang akan Mereka Hadapi Bukan Hanya Sebatas HP Karena Dia memiliki Sosial Dia memiliki Lingkungan Dia memiliki Teman-temannya Jadi Hendaklah Kemudian Kita menanamkan Jangan Hanya Terbatas Kepada HP Kenapa Khawatirnya Nanti Dia kecanduan Kepada HP Kita Menjadi Masalah Itu dia Masalah Oke Insya Allah Nanti kita lanjutkan Kembali Tapi kita harus Rehat dulu Nama Merasa Dimanapun Anda Berada Insya Allah Kita Nanti akan Lanjutkan Kembali Bincang-bincang Kita Untuk itu Kami masih Mengajak Bagi Anda Yang nanti Bergabung Bersama kami Di 061-79-44282 Atau Bisa melalui Pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Dan Jangan Kemana-mana Karena setelah Yang berikut Kami akan Kembali lagi Kita bersama kami Di podcast Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali Lagi di podcast Muslim Di kesempatan Kali ini Dan bagi Anda Yang mau bertanya Enggak usah Sungan-sungan Enggak usah Segan-segan Langsung aja Yuk hubungi kami 061-79-44282 Atau juga Bisa melalui Pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Toib Dan kita Lanjutkan Kembali Ngobrol kita Barang Satu Muslim Masalahan MA Di kesempatan Kali ini Kita masih Ngobrol Masalah Di dalam Dunia pendidikan Anak Dan juga Masalah Handphone Oke kita Fokusnya ke Anak dulu Pak Ustadz Tadi sudah Kita bahas Mengenai reward Ataupun Apresiasi Dari orang tua Walaupun tadi Apresiasi berbentuk Handphone Sudah kita bahas Dan sekarang Pak Ustadz Di antara kita Mana sih Yang gak mau Untuk Anaknya itu Jadi orang Sukses Jadi anak Yang seperti Kita dambah-dambahkan Pasti semuanya Menginginkan Hal tersebut Pak Ustadz Terkadang kita Pengen anak kita Belajar agama Dengan baik Kita ingin Menyekolahkan Anak kita Ke pesantren Tapi terkadang Anaknya gak mau Aduh Nanti jauh Dari orang tua Tekurung Inilah Itu Nengok gambaran Pesantren itu Kayaknya horror Ini kayak Nonton film Apa namanya Hantu Pokoknya Gambarannya Serem Jadi anak itu Gak mau Belum lagi Dibisik-bisikan Dari teman-temannya Wah pesantren Gini-gini Nah Jadi Apakah kita tetap Memaksakan Kehendak kita Agar anak kita Masuk pesantren Atau Ngalah Berharap anak kita Walaupun sekolahnya umum Tapi bisa jadi orang yang soleh juga Karena Untuk menjadi soleh itu Gak harus masuk pesantren Gimana ya Pak? Memang secara umum Benar Untuk pendidikan itu Dikatakan Apakah harus masuk pesantren Tidak Menjadi orang baik itu Apakah harus masuk pesantren Tidak Karena dikatakan Banyak juga orang yang masuk pesantren Gak jadi baik Jadi bandit Tetapi memang kan itu salah satu alternatif Alternatif Kalau di pesantren itu adalah mengajarkan Pendidikan agama Islam yang intens Beda misalnya ketika kita bandingkan di luar Kenapa? Karena tercampur dengan lingkungan yang Tidak baik kadang-kadang Itu saja Karena pesantren itu menawarkan Satu sistem yang Boarding 24 jam Jadi pendidikannya adalah Kehidupannya adalah lingkungan pendidikan Jadi bagaimana ketika dia bangun diatur Dalam Islam Doa-doanya Zikir pagi dan petang Kemudian solatnya dipantau Kalau di rumah kan kadang-kadang Kita tidak terlalu pantau Apalagi kemudian ketika dia sudah Mak Ijin keluar rumah main Udah gak mungkin terpantau Kita main dimana Dengan siapa Main apa Apakah dia sudah solat waktunya Atau tidak kan tidak Nah itu yang Kemudian salah satu alternatif Biarpun dikatakan Pesantren Apakah kemudian Satu-satunya mendidik anak Untuk menjadi yang soleh Enggak juga Itu kan salah satu alternatif Kita katakan Nah bagaimana kemudian Ketika berbicara tentang dunia pesantren Yang kita anggap adalah alternatif Mencetak kader-kader Islam Yang beriman dan bertakwa Maka apakah harus kita paksa Ini Tidak jarang ya Kita dapatkan di pesantren itu Kemudian Orang tuanya Ketika di interview Anaknya Ketika masuk Itu adalah hasil karya dari Paksaan orang tuanya Ada juga yang gak Proses Yang mestinya adalah Proses itu tahapan Kita katakan pendidikan itu tahapan Tahapan manusia ini pada asalnya Karena adalah makhluk imitasi Makhluk yang bisa mencontoh Maka si yogianya seorang tua Ketika ingin menawarkan pendidikan kepada anaknya Kalaupun tidak bisa Menggambarkan secara utuh Maka lebih gampang adalah kita bawa anaknya ke pesantren Kita lihatkan Inilah perkembangan kehidupan di pesantren Ada yang tertarik dengan melihat Jadi Kita Tidak Harus memaksa Karena kan kadang-kadang Kita yang paham di kepala kita ini adalah baik Kalau di sana Atau kehidupan di sana nyaman Enak Kita tidak bisa menuangkan pemahaman kita itu kepada anak Kecuali memaksa Mestinya adalah Kalau kita tidak bisa menerangkan secara baik Adalah kita bawa di ke pesantren itu Langsung kita tunjukkan Beda Ketika orang yang melihat Dengan orang yang tidak melihat Jadi jangan kemudian Orang tua adalah langsung dipaksa Kalaupun toh pada akhirnya sudah Proses itu kita lakukan Sudah kita ajak Sudah kita tuntun Kemudian dia Males misalnya Karena dia merasa nyaman dengan Hapinya misalnya kan Di rumah Merasa Nyaman dengan fasilitas yang diberikan di rumah Merasa nyaman dengan kebebasan Yang kita biarkan anak kita misalnya Maka boleh gak kita Kita maksa anak Maka secara hukum boleh Karena dikatakan anak itu adalah Tanggung jawab kita Biarpun Ketika kita memaksanya Dalam arti yang disini dipaksa Dalam tanda kutip Dikatakan Bukan yang kemudian Menimbulkan Gangguan mental bagi anak Sama dalam Islam Boleh gak mukul? Boleh Tapi ada batasannya Tapi ada caranya Dan titiknya Karena dikatakan Islam itu Mengatakan Boleh memukul anak Apa? Untuk takdir Untuk agar supaya dia Terarah Terarah itu bukan mukul emosi Pukulan disini adalah Pukulan pendidikan Maka yang dibolehkan itu Untuk apa? Seperti paha Yang banyak dagingnya Jadi Pukulan kita itu Tidak sakit Tidak membekas Yang dilarang itu Contohnya memukul apa? Pipi Menampar Tempat-tempat yang Fatal Maka itu tidak diperbolehkan Dalam Islam Jadi Islam itu Membolehkan memukul Tapi ada batasannya Sama juga kita Memaksa Anak Memaksa anak Apakah kita pukul Harus masuk santren Maka ada Batasannya Jadi jangan kemudian Kita memaksa Sehingga dia Terganggu mentalnya Itu yang harus diperhatikan Ini yang mungkin Bisa konsultasi kepada Psikologi Bagaimana menanggulangi Anak yang kemudian Tidak mau dan sebagainya Itu dia Masalah Tapi terkadang Memang gini Artinya kan kita Boleh Untuk Mengikuti Permintaan anak Untuk gak di Pasantren Misalnya Iya Kita takut Dengan resiko Di luar itu Ya tadi Kalau kita Paksakan Terkadang kita Takut juga Sama mentalnya Kadang memang Oh bagi orang tua Ini serba salah Juga nih Pak Ustaz Nah akhirnya Mengambil jalan tengah Yaitu Sekolah umum Yang berbau agama Iya Nah Kalau kita Cari amannya Seperti itu Boleh gak nih Ya tapi Ya berharap Apa sih Anak kita Jadi baik Ya maka Kadang-kadang Banyak faktor Salah satunya Ketika kita sudah Paksa Sudah marahi Tapi juga gak mau Masukkan Pesantren Pesantren Lari Misalnya Dan sudah Usaha itu Sudah kita buat Tapi kemudian Toh pada Akhirnya Anak gak mau Atau Anak yang Kemudian Prostasi Ini kok Diam Saja Kita lihat kan Termenung Dan sebagainya Karena unsur Peksan kita Misalnya Nah yang seperti ini Boleh gak Mencari alternatif Lain untuk sekolah Yang lebih baik Kita anggap Yang dia tidak Mondo Maka secara hukum Boleh Maka dikatakan Pondo ini adalah Sebagai alternatif Saja Boleh Kemudian kita Pilihkan sekolah Yang baik Tapi dengan Syarat adalah Kita tetap Mengawasinya Sama juga dengan Masukan pesantren Tetap juga Mengawasi Bukan kemudian Kita lepaskan Ini tanggung jawab Kita Pendidikan itu Adalah tanggung jawab Kita Bukan tanggung jawab Sekolah Ya kan Sampai Dikatakan Sampai dia pulang Dari sekolah pun Bermain dengan siapa Apa Yang dilakukannya Kita harus kontrol Pada asalnya Jadi jangan kemudian Ketika dia mengatakan Pak Pak Saya izin Keluar dari rumah Kemudian udah Biarkanlah Dia ngapain Kita harus tahu Dia berteman dengan siapa Kalau kira-kira Temannya bisa menjerumuskan Mohon maaf Sekarang ini Lingkungan kita Katakan kan Lingkungan narkoba Lingkungan yang tidak baik Itu Dengan gampang Untuk Didapatkan Ya Yang seperti ini Kita harus kontrol Jangan kemudian Anak kita sudah Terlibat kepada narkoba Misalnya kita mengatakan Waduh Baru kita mengatakan Susah Oke Ada penelpon yang masuk Kita tahan dulu Kita angkat Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baik Dengan ibu siapa Dimana ibu Dengan Dengan Ana Ana itu siapa Atau ibu Ana Saya pokoknya lah Oke lah Ibu saya Silahkan ibu saya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ini yang mungkin Saya alami sekarang Ustaz Dari kecil kan Anak itu Saya masukkan ke pondok Yang Selesai SD Masuk pondok Daitu Tamat dari pondok Sini mungkin Kurang cocok bagi saya Pindahkan ke sana lagi Dia mengikuti Segala perkataan saya Dia ikuti kan Udah tamat Dari Dari Alia kan Prestasi Alhamdulillah Lumayan Apa yang saya bilang Dia ikuti Tamat juga Alia Masuk salah satu Universitas Sebelumnya Dia juga Enggak mau Cuman Saya berdoa terus Mudah-mudahan Dia masuk ke situ Supaya dia itu Jangan ikut Lingkungan di luar Karena kan Kita takut kan Di lingkungan luar itu Enggak tahu bagaimana Apalagi mau di kota Medan sana kan Jadi Anak masukkan di Salah satu universitas Jadi Berjalan satu semester Masuk semester kedua Ada salah satu masalah Yang seharusnya kan Salah satunya Dia tidak boleh bawa HP Cuman karena dia melihat Kawan-kawannya bawa HP Dia bawa HP Rupanya HP-nya itu ketangkap Jadi dia pulang Hari libur Dia pulang dengan marah Ke rumah Dibilangnya Aku keluar dari situ Mak Kenapa Gak suka aku Gara-gara apa HP-ku ditangkap Begini Begitu Keluar aku Mak dari situ Jadi Anak bilang Janganlah Tolonglah Sabarlah dulu Dia sudah mau pikir Dia kalau pulang Itu kan Ustaz Saya cium Saya peluk Dia mau Begitu dia pulang semalam Salam pun dia tak mau Ustaz Gara-gara mungkin Barang dia itu Kena tangkap Dan katanya itu Barang harus diambil Satu tahun Jadi dia minta keluar Jadi kayaknya dia pulang itu Dengan marah Dan diam Takutnya Kayak mana ya Ustaz Apa ya Takutnya dia itu Marahnya Apa ya Gak ngerti kan Supaya Takutnya dia marah itu Emosinya Diam-diam Gitu Tapi dia gak ngerti Gak ngerti ya Wak Kayak mana Karena dia barang dia itu Tertangkap Apakah harus Pak paksakan juga Dia sekolah disitu Karena Wak Ada janji katanya Keluarkan aku dari situ Mak Ya tunggulah Satu semester lagi Ya pokoknya Keluarkan aku dari situ Gak nyaman aku disitu Kayak anak-anak aku dibuat Katanya Jadi harus bagaimana Ustaz Haruskah mengikuti dia Haruskah kita teruskan Lanjutkan sekolahnya itu Ustaz Mohon sarannya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Tapi Ustaz Menarik Kisah Dari Ibu Anah tadi Atau ibu saya tadi Tapi Kita tahan dulu Pertanyaannya Set Jawabannya juga kita tahan Insya Allah nanti kita akan jawab Di segmen yang ketiga Kita harus rehat dulu Nah pemirsa Dimanapun anda berada Insya Allah nanti kita akan jawab Pertanyaan tadi Dan jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi Di Podcast Muslim Di kesempatan kali ini Tadi ada pertanyaan Berkaitan dengan Masalah anak Dan juga orang tua Ini anaknya Insya Allah Taat ya Apa permintaan orang tuanya diikuti Kok sekolah disini nak Ikut Sekolah disini ikut Ikut Udah aman itu Terbawanya Dia Rupanya kena rajah Kan biasanya Kayak di pesantren kan Terangkap Terakhir dia kayaknya Kecewa berat Karena Hartanya itu Kayaknya disita Akhirnya dia minta keluar Tapi orang tua tetap Memaksakan kehendak Sabar Sabar Tahan Apakah ini adalah orang tua yang egois Ataukah memang Sudah tepat Sikap dari orang tuanya itu Untuk menyabarkan anaknya Dari beratnya peraturan Yang mungkin Tidak mengenakan hati Seorang anak tersebut Ya Pertama gini Mengenai tentang Peraturan ya Peraturan pada asalnya Adalah dibangun Semua orang yang membuat peraturan Adalah maslahan Sama juga dalam Islam kita Kayaknya berat kali lah Disuruh sholat Disuruh zakat Dan disuruh Banyak hal Dan dilarangkan hal ini Dan hal itu Ada orang yang tidak terima Dengan keadaan itu Ketika dia Mendapatkan musibah Misalnya Maka dia tidak terima Tentang syariat Islam Apakah kemudian kita Udah lah aku gak Islam aja Enggak Sama juga dengan peraturan Misalnya Karena pada asalnya Semua peraturan yang dibangun Dari sekolah-sekolah Pesantren-pesantren Bagaimana melindungi Agar anak-anak itu Kemudian Berada pada rilya Agar dia terus berjalan Efektif Menghabiskan waktu Untuk perkara-perkara Yang bermanfaat Cuma kadang-kadang Anak yang mulai tumbuh Dari segi Kedewasaannya Pertumbuhan itu Pertumbuhan itu Kadang-kadang Menimbulkan gejolak Yang harus kita pahami Sebagai orang tua Kapan dia Anak pasal anak itu Belum terlalu cukup Dewasa Berfikir Misalnya Pada usia Emosional yang lagi Tinggi Misalnya Kita harus paham Ketika mereka Misalnya Melanggar peraturan Kalau ditanya Kita Mengklarifikasi Dari permasalahan ini Mana titik Permasalahan Yang harus diselesaikan Oh anak kita Melanggar Maka kita harus Menjelaskan Secara baik Melanggar peraturan Itu tidak baik Jangan kemudian Kita katakan Sabarlah Dengan melanggarnya Enggak Tapi Kita harus Menjelaskan Dengan baik Menanamkan Bahwasanya Mengikuti peraturan Itu adalah Yang baik Jadi kalau Sandainya Ini kan banyak Seperti ini sekarang Misalnya Ketika anak kita Dimarahi Di sekolah Sampai rumah Kalau kita dulu Kayaknya kita tambah Dimarahi orang tua Orang tua Mendukung Dari Peraturan Sekolah Kalau sekarang Anak Ngadu kepada Orang tua Orang tua Mendatangi Mana guru yang Marahin Ya kan Apakah Tindakan itu Baik Jadi dia Punya unsur Begini dia Lembaga Ingin mencetak Anak kita Menjadi Baik Orang tua Mestinya mendukung Lembaga Agar mencetak Anaknya Baik Ya kan Anak Yang ingin Dicetak Jangankan Lembaga Kadang-kadang Anak bersama Dengan kita Kita suruh Dia untuk Sholat Dia bilang Enggak Dia bilang Enggak Dia main HP Misalnya Kita ambil HPnya Katakan Sholat Sebagian orang tua Kadang-kadang HPnya disimpan Terus Kalau itu Ibu yang Melakukan Kira-kira Bapak Apa yang harus Lakukan Apakah Datang Kepada Ibu Yang dimarah Ibunya Atau Anaknya Karena Dia tidak Mau Sholat Sibuk Main HP Kemudian Ibu Mencita HP Maka Kita Lakukan Sebagai Seorang Bapak Mengatakan Wahai Anak Itu memang Salah Tindakan Musalah Dan Apa yang harus Dilakukan Tidak Sholat Pada Waktunya Jangan Terus Sibuk Dengan HP Atau Tindakan Yang Lain Enggak HPnya Kujual Atau HPnya Kusimpan Atau Tidak Kuberikan Pulsa Lagi Tindak Mestinya Adalah Proses Mendidih Anak Itu Butuh Waktu Butuh Kesabaran Jadi Orang Tua Dengan Lembaga Itu Adalah Fatner Untuk Mendidih Anak Supaya Menjadi Orang Yang Soleh Supaya Bermanfaat Jadi Jangan Kemudian Harapannya Adalah Jangan Kemudian Kita Selaku Orang Tua Karena Peraturan Di Pesantren Enggak Boleh HP Di Lembaga Itu Enggak Boleh HP Kemudian Anak Kita Kasih HP Tahu Kita Beraturan Enggak Boleh Tapi Kemudian Kita Kasih Yang Membuat Salah Itu Siapa Orang Tua Yang Memberikan Fasilitas Enggak Boleh Pakai Baju Merah Kemudian Kita Dengan Senangnya Melikan Baju Merah Kita Kasih Baju Merah Yang Melanggar Pertama Itu Siapa Yang Mesti Hukum Orang Tuanya Salah Dikasih HP Yang Enggak Boleh Kemudian Sampai Sana Ditahan Dia Merasa Senang Kenapa Karena Memang Pada Asalnya Orang Itu Mau Melanggar Biarpun Kita Lihat Oh Dia Baik Namanya Anak Jadi Bagaimana Kemudian Itu Yang Sering Banyak Keluhan Antara Lembaga Dengan Orang Tua Yang Kemudian Tidak Punya Pisi Misi Yang Sama Jadi Hendaklah Kemudian Bagi Orang Tua Itu Ketika Mereka Benar Ini Kasusnya Melanggar Makanya Kemudian Kita Mendukung Dari Pihak Lembaganya Karena Kita Mendelegasikan Satu Punya PCI Dan Misi Yang Sama Adalah Mencetak Kader Anak Kita Menjadi Yang Soal Allah Waktunya Sudah Abis Jadi Kita Cukupan Sampai Disini Sebenarnya Tadi Mau Saya Lantikan Kembali Tapi Sampai Waktunya Sudah Nggak Mungkin Lagi Untuk Kita Jawab Satu Pertanyaan Untuk Itu Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Ilmunya Atas Nasihatnya Kepada Kami Semua Semoga Apa Yang Sampaikan Tadi Menjadi Penguat Bagi Kami Menjadi Motivasi Bagi Kami Untuk Mendidik Anak Anak Kami Menjadi Anak Yang Soleh Amin Namun Mersa Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Kami Tutup Dengan Doa Kapratum Majelis Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh